Adegan ini membuat Jitiansing mengernyit dalam. Ekspresinya sedikit suram. Brengsek. Saya jelas memasukkan 50 persen kekuatan petir ilahi ke dalam teknik pedang itu, tetapi saya masih tidak bisa melukai yang mulia pembunuh darah. Ini tidak seharusnya, petir ilahi surga ke-9 seharusnya bisa menahan dewa darah. Jitiansing bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat terkejut dan bingung. Sebelum ini, dia selalu berpikir bahwa dia dapat sepenuhnya menahan dewa darah setelah mengendalikan petir ilahi surga ke-9 dan mengolah domain pedang petir ilahi. Namun, bukan itu masalahnya. Setelah tubuh venerable blood killer hancur, dia mampu mereformasi tubuhnya tanpa cedera. Kekuatannya tidak melemah sama sekali. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Namun, dia hanya tertegun sesaat sebelum dia dengan cepat menghilang ke langit malam. Dia terus mengintai dalam kegelapan, mencari kesempatan untuk membunuh yang mulia pembunuh darah. Venerable blood killer dan venerable demon blood menerkam ke arahnya, ingin menyerangnya bersama. Namun, dia sudah tidak terlihat. Kaisar langit juga mengayunkan pedang sucinya dan menebas lusinan cahaya dewa. Dia tak terbendung. Kedua yang mulia hanya bisa menyerah untuk menyerang Jitiansing dan fokus bertahan melawan serangan Kaisar langit. Tidak lama kemudian, Jitiansing menemukan kesempatan lain dan diam-diam mendekati yang mulia darah iblis. Yang mulia demon blood menggunakan teknik rahasia untuk menyerang Kaisar langit dengan seluruh kekuatannya. Jitiansing mengintai beberapa ribu kaki di belakangnya dan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan. Pedang pembelah surga Ini adalah pedang keempat dari sembilan pedang pemakaman surga. Itu tak tertandingi dan tak terhentikan. Dia menggunakan seratus persen kekuatannya dan memasukkan kekuatan petir ilahi yang sangat dahsyat ke dalamnya. Itu memadat menjadi cahaya pedang besar yang panjangnya beberapa ribu kaki dan menebas ke arah venerable demon blood. Pedang besar, yang merupakan campuran cahaya putih dan ungu, langsung merobek langit malam dan menyerang venerable demon blood. Meskipun venerable demon blood sudah disiapkan, itu tidak berguna. Kabum! Dengan ledakan yang memekakkan telinga, tubuh raksasanya diiris berkeping-keping oleh pedang besar itu. Cahaya pedang yang merusak dan cahaya guntur meledakan tubuhnya yang rusak menjadi ribuan keping dan memercik ke segala arah. Untuk mencegah pecahan-pecahan itu terbentuk kembali, Jitiansing mengacungkan pedang pemakaman surga dan menebas selusin petir ungu. Bum-bum-bum! Ledakan! Lusinan petir besar meledak di langit malam, menerangi separuh langit dengan kilat yang menyilaukan. Fragmen berwarna merah darah yang memenuhi langit malam dihancurkan menjadi bubuk halus oleh petir dan tersebar di langit malam. Dia seharusnya mati kali ini, kan? Jitiansing menarik pedang pemakaman surga, mengerutkan kening saat dia menatap debu yang memenuhi langit, dan bergumam dengan suara rendah. Namun, sebuah adegan yang membuatnya terkejut sekaligus tak berdaya muncul. Serbuk merah tua dalam jumlah tak berujung berkembang dengan cahaya berdarah yang menyilaukan, membentuk gambar setan raksasa di langit malam. Desir! Desir! Cahaya berdarah yang menutupi langit terus berkedip. Dalam sekejap mata, itu memadat menjadi iblis setinggi seribu kaki. Tubuh Evil Demon berwarna merah tua, dan dikelilingi oleh gas hitam dan cahaya berdarah. Ada juga banyak simbol kuno yang berkedip-kedip di tubuhnya. Penampilannya menakutkan, dan auranya juga sangat kuat. Kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Tanpa diragukan lagi, pedang pembelah surga Jitian Sing tidak menyebabkan kerusakan besar padanya. Adegan seperti itu membuat ekspresi Jitian Sing berubah menjadi lebih buruk. Dia hanya merasa itu tidak bisa dipercaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Guntur Ilahi Sembilan Surga adalah kekuatan ilahi dari yang ekstrim. Itu tidak bisa menahan Dewa Darah. Mungkinkah Dewa Darah yang telah mencapai alam jiwa esensi tidak lagi takut pada Guntur Ilahi Sembilan Surga? Sepertinya saya hanya bisa membunuh dua esensi Sol Realm Blood Gods ini dengan menggunakan kekuatan Heaven Mending Pearl. Jitian Sing berpikir dalam hati saat pikiran ini melintas di benaknya. Darah Iblis Supremasi, yang telah memadatkan kembali tubuhnya, bergegas dengan marah, melepaskan cahaya berdarah yang luar biasa dan gas hitam beracun yang menyapu ke arahnya. Dia buru-buru menggunakan langkah penyembunyian ilahi dan menghilang ke dalam malam, dengan cepat mengelak. Tuan Kekaisaran juga berteleportasi dan melambaikan pedang Dewa Emas. Dia menggunakan teknik rahasia untuk membubarkan cahaya berdarah dan gas hitam beracun yang memenuhi langit. Jitian Sing bersembunyi di kegelapan dan menyaksikan perubahan dalam pertempuran. Sementara dua Supremasi bertarung dengan Raja Kekaisaran, dia mengambil kesempatan untuk menebas Supremasi Darah Iblis. Laut Dingin Dia mengayunkan pedang pemakaman surga dengan seluruh kekuatannya dan menebas sinar pedang besar yang panjangnya ribuan kaki, menyapu ke arah Supremasi Demon Lut. Sinar pedang mengandung kekuatan jiwa ilahi yang kuat dan guntur ilahi ungu yang menyelaukan. Kekuatannya luar biasa. Bam! Darah Iblis Supremasi tidak bisa mengelak tepat waktu dan ditebas oleh sinar pedang. Tubuh Iblis setinggi seribu kaki itu terbelah menjadi dua. Jitian Sing segera berteleportasi dan melambaikan tangan kirinya untuk melepaskan cahaya putih suci, meledak ke arah separuh tubuhnya. Selama cahaya putih suci yang dilepaskan oleh Heaven Mending Pearl mengenai setengah dari tubuh Supremasi Demon Lut, itu pasti akan dimurnikan. Namun, Supremasi Demon Lut sudah waspada dan waspada. Sebelum cahaya putih suci mencapainya, kedua bagian tubuhnya dengan cepat menyatu dan berubah menjadi bola cahaya berwarna merah darah yang menghilang ke langit malam. Pada saat berikutnya, ketika bola cahaya berwarna merah darah muncul lagi, ia telah melarikan diri sejauh 25 mil. Jitian Sing hendak mengejarnya ketika lebih dari 30 bola mata merah darah di langit melepaskan puluhan sinar merah darah yang ditembakkan dari awan. Bam! 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 Tubuhnya langsung tenggelam oleh sinar cahaya berwarna merah darah. Dia diledakan dari langit oleh sinar cahaya berwarna merah darah dan dihantam ke tanah di bawah. Ledakan! Benturan yang sangat keras itu menghempaskannya ke puncak gunung yang hancur. Gunung setinggi seribu meter itu langsung hancur berkeping-keping dan benar-benar berubah menjadi reruntuhan. Dia juga diledakan ke kedalaman reruntuhan, menciptakan lubang sedalam seribu kaki di reruntuhan. Dia berbaring di dasar lubang dalam keadaan menyesal. Ketika cahaya merah darah menghilang, dia merangkak keluar dari lubang yang dalam dan terhuyung kembali ke langit. Dia terlihat sedikit berantakan. Seluruh tubuhnya tertutup debu, dan wajahnya tertutup debu. Meskipun tubuh fisiknya cukup kuat untuk memblokir sinar merah darah, dia masih sedikit terluka. Divine Soul-nya juga terguncang hingga kesadarannya kabur dan kepalanya pusing. Dia penuh dengan kengganan dan ingin kembali ke langit untuk terus mengejar dua supremasi. Pada saat ini, Kaisar mentransmisikan suaranya kepadanya, Tian Xing, tidak perlu membantu Kaisar ini. Cepat pergi dan bantu para komandan dan pasukan kita. Lindungi retret mereka. Kami sudah kalah. Apapun yang terjadi, kita harus mundur ke Heaven Dragon Pass secepat mungkin dan meminimalkan kerugian kita sebanyak mungkin. Ji Tian Xing terkejut dan menatap ke langit. Kaisar menatapnya dengan cemas dengan ekspresi muram. Dia tidak menjawab dan hanya menganggup dalam diam. Dia segera berbalik dan terbang menuju Imperial Tutor dan para komandan. Di langit di atas medan perang seratus mil jauhnya, Tutor Kekaisaran dan tujuh komandan dikepung oleh lebih dari selusin kekuatan iblis. Para komandan penuh dengan luka dan berlumuran darah. Mereka tampak seperti anak panah di akhir penerbangan mereka saat mereka dipukul mundur oleh pembangkit tenaga iblis. Bahkan penasihat Kaisar yang seperti orang bijak memiliki penampilan yang acak-acakan. Jubah putih bersihnya berlumuran darah dalam jumlah besar. 1402. Tutor kerajaan dan tujuh komandan manusia bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, apalagi menutupi mundurnya pasukan manusia. Dopelganger dari Dewa Darah masih melepaskan semua jenis suaba beracun dan gas hitam kematian kemedan perang di bawah. Ratusan ribu orang dalam pasukan manusia yang mundur dengan panik diselimuti oleh gas hitam dan kabut beracun. Segera, mereka terkorosi menjadi tulang dan darah. Selain itu, dopelganger dari Dewa Darah juga menggunakan kekuatan sembilan kesengsaraan untuk melepaskan kesengsaraan gempa, kesengsaraan banjir, dan kesengsaraan api mengalir. Gempa besar terjadi di medan perang dalam radius beberapa ratus mil. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Langit runtuh dan bumi runtuh. Air banjir yang tak berujung menyembur keluar dari tanah, menggulung ombak yang mengamuk dan menenggelamkan pasukan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Di langit, gumpalan api juga melayang, membentuk bola-bola api dahsyat yang meledak ke arah pasukan manusia di bawah. Suara gemuruh yang keras terdengar tanpa henti. Kekuatan yang menghancurkan bumi seolah-olah akhir dunia telah tiba. Setiap detik, ribuan tentara manusia terbunuh. Tidak ada mayat mereka yang utuh. Jika keadaan terus seperti ini, pada saat tiga juta lebih pasukan manusia kembali ke jalan naga langit, mereka sudah lama musnah. Melihat situasinya sangat kritis, Jitiansing bergegas menuju para ahli ras iblis tanpa ragu-ragu. Dia menggunakan steel step dan mendekati doppelganger of the Blood God. Dia menyerang dari jarak sepuluh ribu kaki di belakangnya. Cabut pedangmu. Memegang swat of Burial of Heaven di tangan kanannya, dia tiba-tiba menghunusnya. Cahaya pedang ungu besar yang panjangnya sepuluh kaki langsung melintasi langit dan menebas doppelganger dewa darah. Doppelganger of the Blood God bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi atau menghindar sebelum dihancurkan berkeping-keping oleh cahaya pedang guntur. Bang! Tubuhnya yang sangat besar hancur menjadi puluhan ribu pecahan cahaya berdarah, yang dikelilingi oleh petir yang lebat. Bersamaan dengan serangkaian petir yang berderak, fragment cahaya berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh petir yang dahsyat dan menghilang di tempat. Doppelganger dewa darah dari alam pemurnian jiwa LF5 ini dibunuh oleh Jitiansing dalam satu serangan. Itu benar-benar dilenyapkan. Meskipun kekuatan guntur ilahi sembilan surga tidak cukup untuk melukai dewa darah yang berada di alam jiwa primordial, guntur ilahi sembilan surga tidak cukup untuk melukai dewa darah dengan parah. Namun, melawan dewa darah di alam pemurnian jiwa, petir sembilan surga benar-benar tak terkalahkan. Perubahan tiba-tiba membuat putra dewa darah dan komandan iblis lainnya menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka semua tampak ketakutan. Mereka buru-buru melihat sekeliling dan melepaskan kekuatan jiwa mereka, mencari sosok Jitiansing. Namun, Jitiansing menggunakan langkah penyembunyian dewa dan diam-diam bergegas ke sisi putra dewa darah lainnya. Desir. Pedang lain terhunus, dan titik cahaya dingin tiba-tiba muncul, lalu menghilang dengan cepat. Pada saat berikutnya, cahaya dingin bermekaran di dalam tubuh dewa darah, dan suara yang menghancurkan bumi meletus. Ledakan. Cahaya dingin yang menyilaukan, disertai dengan kilat ungu yang menyilaukan, muncul di langit malam dan berubah menjadi awan jamur besar. Secara kebetulan, awan jamur menutupi area seluas 5 km, termasuk dua ilusi dewa darah. Cahaya pedang yang menakutkan dan kilat yang dahsyat langsung meledakan dua ilusi dewa darah menjadi berkeping-keping. Ketika cahaya pedang dan kilat menghilang, kedua putra dewa darah itu benar-benar dilenyapkan. Sosok Jitiansing menghilang lagi, dan dia mulai membunuh putra dewa darah lainnya. Adegan ini membuat Demon Commander Dark Knight dan yang lainnya sangat ketakutan. Mereka tidak berani menyerang Imperial Tutor dan yang lainnya dengan kekuatan penuh. Mereka semua waspada dan waspada. Tekanan pada Tutor Kekaisaran dan Komandan Manusia lainnya sangat berkurang, dan mereka semua diam-diam menghela nafas lega. Meskipun mereka tidak melihat sosok Jitiansing, mereka tahu bahwa seseorang telah datang. Namun, mereka tahu bahwa seorang ahli datang untuk membantu, dan orang itu pasti Jitiansing. Di kam manusia, hanya Jitiansing yang memiliki kekuatan petir ilahi dan dapat langsung membunuh putra dewa darah dengan satu serangan. Hanya dalam beberapa detik, Jitiansing menemukan kesempatan lain untuk melancarkan serangan fatal. Tanpa ragu, putra dewa darah lainnya telah mati di bawah pedang pemakaman surga dan dilenyapkan di tempat. Komandan Iblis dan putra dewa darah menjadi semakin ketakutan. Mereka secara bertahap memperketat pengepungan dan bergabung untuk menjaga lingkungan. Demon Commander Dark Knight meraung marah. Dia mengendalikan sepanduk hantu hitam besar dan menggunakan teknik rahasia yang kuat. Dia memanggil ribuan setan dan hantu dan menutup langit sejauh puluhan mil. Dia bersumpah untuk menyeret Jitiansing keluar. Namun, dengan kekuatan Komandan Iblis dan putra dewa darah, mereka tidak dapat melihat melalui langkah penyembunyian ilahi Jitiansing. Dalam beberapa detik berikutnya, Jitiansing menyerang empat kali berturut-turut. Dengan hanya empat serangan, dia membunuh empat putra dewa darah. Dengan kematian putra dewa darah dari alam penyempitan jiwa, Komandan Iblis yang tersisa dan para ahli rilem penyempurnaan jiwa semuanya ketakutan dan jiwa mereka bergetar. Ketika Jitiansing menyerang untuk kelima kalinya, Komandan Iblis lainnya terbunuh di tempat. Jumlah pembangkit tenaga Demon Rache terus berkurang. Demon Commander Dark Knight dan yang lainnya sudah memiliki niat untuk mundur. Mereka berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Moral guru kerajaan dan Komandan Ras Manusia sangat meningkat. Mereka semua sangat berterima kasih kepada Jitiansing. Jitiansing hendak mengejar Demon Commander Dark Knight dan yang lainnya ketika tutor kekaisaran buru-buru berteriak, Tiansing, jangan kejar mereka. Lebih penting untuk menutupi retret kita. Jitiansing dengan cepat melihat ke medan perang di bawah dan melihat jutaan kerangka mayat hidup dan puluhan juta pasukan Ras Iblis dengan panik mengejar pasukan Ras Manusia. Selama periode waktu ini, 200 ribu tentara manusia lainnya tewas di medan perang. Jumlah pasukan Ras Manusia dikurangi menjadi hanya sekitar 3 juta. Oleh karena itu, dia menyerah mengejar Demon Commander Dark Knight dan yang lainnya dan dengan cepat bergegas ke medan perang di bawah. Desir Dalam beberapa tarikan nafas, dia terbang di atas pasukan Ras Iblis. Melihat pasukan kerangka mayat hidup yang menyerang di garis depan, dia tidak ragu untuk memanggil kuali api Dewa Langit. Tangannya membentuk gerakan mantra, memanipulasi kuali Dewa untuk melancarkan serangan. Tarik gayung surgawi, curahkan api bumi, bakar semua benda, bunuh Dewa, dan musnahkan Iblis. Di bawah kendalinya, kaldron Dewa Api Surgawi terbang ke langit dan dengan keras membesar menjadi seukuran istana, mengeluarkan kecemerlangan putih perak dan api merah gelap yang membumbung ke langit. Kuali Dewa yang besar perlahan miring, dan api merah gelap yang menutupi langit dan menutupi bumi menyembur keluar dari mulut kuali, mengalir ke medan perang di bawah seperti banjir besar. Ledakan Api bumi yang tak berujung menenggelamkan ratusan ribu kerangka mayat hidup dan segera menyebar, berubah menjadi lautan api yang luas. Segera, kerangka mayat hidup yang tidak takut mati dan dengan berani maju ke depan dibakar menjadi abu oleh api merah yang ganas. Gunung dan bumi berwarna coklat tua juga dilebur oleh api bumi menjadi magma merah yang mengalir di antara gunung dan sungai. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lebih dari setengah juta kerangka mayat hidup terbunuh. Pasukan ras iblis, yang mengikuti di belakang tengkorak mayat hidup, segera diblokir oleh lautan api yang mengamuk dan harus mengambil jalan memutar atau mundur untuk menghindarinya. Jitiansing memanipulasi kuali Dewa untuk melepaskan angin gayung surgawi berwarna putih keperakan, meniupnya ke arah lautan api di bawah. Dengan bantuan angin, api menyebar dengan dahsyat dan cepat, mengubah radius 200 mil menjadi dunia api dan magma. 1403 Untuk sesaat, api melambung ke langit dan lahar mengalir melintasi medan perang. Siulan angin surgawi astral ilahi, suara terdam dari lava yang melelekan bumi, dan ratapan serta jeritan tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit malam. Serangan tentara iblis untuk sementara diblokir, dan mereka harus memikirkan cara lain. Banyak ahli iblis membentuk formasi pertempuran dan bergabung untuk melemparkan mantra yang kuat, membombardir Jitiansing. Banyak jenderal iblis memimpin tentara elit dengan cepat melewati area lahar dan terus mengejar pasukan manusia. Bahkan ada beberapa raja iblis yang kuat yang terbang melintasi langit berkelompok, melintasi area lahar. Singkatnya, medan perang menjadi berantakan, dan momentum iblis digagalkan. Dan situasi ini disebabkan oleh Jitiansing sendiri. Namun, angin ilahi astral surgawi dan api mengalir yang dilepaskan oleh kuali ilahi hanya dapat menghalangi pasukan iblis, untuk sementara menghentikan serangan pasukan. Jumlah pasukan iblis terlalu besar, sebanyak 10 juta. Setelah 20 napas singkat, jutaan pasukan iblis bergabung untuk merapal mantra, menghancurkan lautan lava dalam radius 200 mil. Api yang menerangi langit berangsur-angsur padam, dan lautan lahar dengan cepat mendingin, berubah menjadi reruntuhan hangus yang mengeluarkan asap hitam. Para master roh yang bersembunyi di pasukan melemparkan mantra untuk memanggil ratusan ribu kerangka mayat hidup, memimpin untuk melangkahi reruntuhan bersuhu tinggi untuk mengejar pasukan manusia. Pasukan iblis yang tak terhitung jumlahnya mengikuti dari belakang, menyerbu ke depan tanpa memperhatikan keselamatan mereka sendiri. Melihat pemandangan ini, Jitiansing langsung mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi agak tidak sedap dipandang. Sialan, tidak peduli seberapa kuat kuali api ilahi astral surgawi, itu tidak dapat menangani 10 juta pasukan. Dengan kekuatanku sendiri, hampir tidak mungkin untuk mencegat pasukan iblis, dan bahkan lebih tidak mungkin lagi untuk menutupi mundurnya pasukan manusia ke jalan naga langit. Dengan berat hati, dia mempertimbangkan bagaimana menutupi mundurnya pasukan manusia. Pada saat ini, lusinan api berwarna merah darah dan umu tiba-tiba menyala di langit, serta bayangan pedang, tombak, dan pedang besar. Lusinan serangan mantra yang kuat datang dari segala arah, segera menenggelamkan sosoknya. Itu adalah mantra yang dikeluarkan oleh ribuan ahli iblis menggunakan formasi pertempuran, hanya untuk membunuhnya di tempat. Dia buru-buru membentangkan sayap emasnya untuk melindungi dirinya sendiri. Bam-bam-bam. Serangan mantra yang luar biasa membombardirnya satu demi satu, menyebabkan ledakan yang memekatkan telinga. Dia diledakan dari langit dan menabrak reruntuhan di bawah, menciptakan kawah besar di bumi yang hangus. Meskipun dia hanya menderita beberapa luka dalam, kekuatan sayap emasnya telah habis. Mereka ditarik kembali ke tubuhnya dan tidak bisa lagi digunakan. Dalam kemarahannya, dia bergegas keluar dari lubang yang dalam-dalam sekejap dan terbang ke langit. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk melakukan keterampilan yang hilang. Hujan Meteor. Seluruh tubuhnya menyala dengan api yang membubung ke langit, melepaskan aura tirani dan gagah berani. Jubahnya berkibar dengan keras. Saat dia melambaikan telapak tangannya dan mengucapkan mantra misterius, api tiba-tiba muncul di langit yang suram. Api merah gelap menerangi langit seperti awan merah saat matahari terbit. Banyak orang memiliki kesalahpahaman bahwa matahari telah terbit lebih awal, dan mereka semua memandang ke langit. Pada saat berikutnya, bola api besar yang menutupi langit dan menutupi bumi mengalir deras seperti hujan deras, membombardir medan perang besar. Boom-boom-boom-boom. Bola api yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tengah-tengah pasukan ras iblis dan meledak dengan suara keras yang mengguncang sembilan langit. Api yang hancur menyebar ke segala arah dan berubah menjadi lautan api yang tak terbatas, menenggelamkan ratusan ribu tentara-tentara iblis. Setidaknya ratusan ribu tentara-tentara iblis langsung terkena bola api dan terbakar menjadi abu di tempat. Jutaan tentara di menarmi juga ditenggelamkan oleh lautan api dalam radius 50 km. Mereka menderita banyak korban dan mengeluarkan jeritan dan lolongan yang menyayat hati. Namun, lautan api yang menyebar dengan cepat-dengan cepat dipadamkan oleh upaya gabungan dari tentara iblis ketika hanya mencakup radius 50 km. Ribuan ahli tentara iblis menggunakan formasi pertempuran gabungan untuk melepaskan mantra yang kuat dan mengirim Jitian Singh terbang lagi, mendarat di medan perang yang jaraknya puluhan km. Bam-bam-bam. Kali ini, dia tidak memiliki sayap emas untuk melindunginya. Setelah terkena ratusan mantra, dia langsung menderita luka berat dan sedikit terhuyung-huyung. Dia buru-buru menggunakan langkah penyembunyian roh dan bersembunyi di langit. Dia diam-diam mengeluarkan pil dan mengkonsumsinya, mengedarkan energinya untuk menekan lukanya. Tentara iblis meluncurkan serangan lain dan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan menjepit pada tentara manusia. Melihat sekelompok tentara-tentara manusia di bantai satu demi satu dan mayat mereka tergeletak di genangan darah, Jitian Singh sangat marah hingga matanya hampir keluar. Untungnya, guru kerajaan dan beberapa komandan tiba tepat waktu. Semua orang berjuang untuk menopang tubuh mereka yang terluka parah dan melepaskan seni rahasia mereka untuk menyerang tentara iblis dan memblokir momentum tentara iblis. Di bawah perlindungan para komandan, tentara manusia mundur dengan panik dan secara bertahap mundur dari area kam tentara iblis. Selama tentara melintasi lembah sedalam 200 km, mereka dapat mundur ke jalur gunung naga langit. Namun, jarak 200 mil itu adalah jalan yang sangat pahit menuju neraka. Setiap langkah harus diisi dengan kehidupan. Tidak ada yang tahu jika 3 juta tentara manusia dapat mundur ke jalur gunung naga langit. Demon Commander Dark Knight memimpin beberapa Demon Commander dan sejumlah besar ahli Demon Army untuk mengejar dan melibatkan Imperial Tutor dan yang lainnya. Tujuan mereka sangat jelas. Mereka tidak berusaha untuk membunuh guru kerajaan dan yang lainnya, tetapi hanya untuk menunda mereka. Dengan cara ini, tentara manusia tidak mungkin mundur ke jalur gunung naga langit dengan lancar. Mereka pasti akan dibantai oleh tentara iblis. Fajar telah berlalu, dan langit putih muncul dengan sentuhan awan merah. Malam yang panjang akan segera berlalu, dan hari baru akan segera tiba. Namun, situasi di medan perang semakin kritis. Mayoritas prajurit tentara manusia mungkin tidak bisa melihat matahari besok. Tutor kekaisaran dan para komandan menyaksikan dengan mata kepala sendiri pembantaian yang tak terhitung jumlahnya dari tentara-tentara manusia. Mayat mereka tergeletak di genangan darah dan lumpur, dan mereka sangat marah. Pangeran Yi dan pangeran berbakti sudah penuh dengan bekas luka dan noda darah. Namun, mereka berdua meraum dengan marah dan bergegas keluar dari kerumunan, menyerang Demon Commander Dark Knight dan yang lainnya tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri, dengan sembrono menggunakan keterampilan unik mereka. Demon Commander Dark Knight dan yang lainnya terkejut sesaat sebelum segera melancarkan serangan balik. Keduanya dipukuli berulang kali, terluka parah dan muntah darah. Namun, keduanya masih bergegas maju tanpa ragu-ragu, dengan kuat menjerat Demon Commander Dark Knight dan yang lainnya. Melihat pemandangan ini, tutor kerajaan dan beberapa komandan manusia penuh dengan kekhawatiran dan kebingungan. Pangeran, apa yang kamu lakukan? Jangan impulsif. Cepat kembali, jangan melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Hanya dengan bergandengan tangan kita dapat memiliki kesempatan untuk mundur ke Heaven Dragon Pass. Tutor Kekaisaran dan para komandan semua mencoba membujuk kedua pangeran. Namun, keduanya tidak peduli, seolah-olah mereka bertekad untuk mati. Tidak peduli apa, mereka harus melibatkan para komandan iblis. Bang! Setelah ledakan tumpul, Tinju Demon Commander Dark Knight menghantam pangeran Yee, mengirimnya terbang kembali. Darah memercik keluar dari tubuhnya, memenuhi langit. Jenderal Ilahi dari Wilderness Barat buru-buru maju untuk menangkapnya, ingin membawanya pergi. Namun, pangeran Yee melepaskan diri dari genggaman Jenderal Ilahi dari Wilderness Barat. Wajahnya berlumuran darah, dia melihat ke kerumunan dan berteriak dengan suara rendah, kalian semua cepat-cepat melindungi pasukan dan mundur ke Heaven Dragon Pass. Kami akan membawa ke belakang. Pada saat itu, kamilah yang menyarankan kepada Kaisar bahwa kami harus mengambil inisiatif untuk menyerang, menyerang kam tentara iblis di tengah malam. Kamilah yang sangat ingin sukses dengan cepat dan kehilangan akal dalam kemenangan sesaat, itulah mengapa kami membuat saran yang konyol dan membuat kesalahan besar. Pangeran Yee berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rambutnya yang berantakan dan jubahnya yang berlumuran darah berkibar tertiup angin. Ekspresinya suram, dan dia berkata dengan nada sedih, sekarang, lebih dari setengah dari enam juta pasukan rasku telah terbunuh atau terluka. Bahkan jika kita mundur ke Heaven Dragon Pass, kita tidak akan dapat mempertahankan ini. Penghalang. Momentum ras saya hilang, dan kami adalah penyebab utama. Bahkan jika kita mati sepuluh ribu kali, masih sulit untuk menebus dosa-dosa kita. Seribu empat ratus empat. Kata-kata Pangeran Yee dipenuhi dengan penyesalan. Nada suaranya sangat husyuk dan mengaduk, dengan tekad yang tak tergoyahkan. Hanya kematian yang bisa menjernihkan pikiran seseorang. Tutor kekaisaran dan para komandan lainnya semua terdiam, hati mereka berat dan sedih. Mereka melihat sosok Yee Prince dan Filial Prince dengan tatapan rumit. Kemudian, tutor kekaisaran menarik nafas dalam-dalam, dan dengan tegas mengeluarkan perintah. Komandan, dengarkan perintahku, ikuti kursi ini untuk menutupi mundurnya pasukan manusia kita. Saat suaranya jatuh, semua komandan berbalik dan mundur bersamanya, menutupi mundurnya pasukan manusia. Pangeran Yee dan pangeran berbakti keduanya mengungkapkan ekspresi lega, seolah-olah belenggu di hati mereka telah dibuka, membasu penyesalan dan dosa di hati mereka. Mereka menyerbu ke arah Demon Commander Dark Knight dan yang lainnya tanpa keluhan, menggunakan teknik pamungkas mereka dengan segala cara untuk menghentikan serangan para komandan iblis. Kecemerlangan magis yang gemilang, semua jenis cahaya yang menyilaukan, menyala di langit yang suram, mekar dengan kemegahan yang indah. Satu demi satu, suara menindas meledak di langit, bergema keras. Pangeran Yee dan pangeran berbakti dikepung oleh komandan iblis. Cedera mereka terus memburuk, dan kekuatan mereka terus melemah, terlihat semakin menyedihkan. Tapi mereka tidak menyerah satu inci pun. Bahkan jika tubuh mereka hancur berkeping-keping, mereka masih harus melibatkan para komandan iblis. Di medan perang di bawah, seratus ribu tentara menyerbu keluar dari pasukan manusia. Mereka adalah mantan bawahan kedua pangeran, prajurit kematian yang paling setia dan berbakti. Melihat kedua pangeran ingin menggunakan hidup mereka sebagai harga untuk menghentikan pengejaran para komandan iblis, mereka juga mengajukan diri untuk maju, membawa pasukan manusia ke belakang. Mengenakan biaya. Membunuh. Kepala kita bisa dipenggal, darah kita bisa mengalir, kita akan melawan iblis, kita tidak akan kembali bahkan jika kita mati. Jika ada kehidupan selanjutnya, kami pasti akan membunuh semua iblis di dunia. Ratusan ribu tentara bertempur dengan gagah berani sambil bermandikan darah, mengeluarkan raungan yang husyuk dan penuh semangat. Mereka semua bertekad untuk mati, menggunakan tubuh mereka sebagai tembok, dengan gigi melawan serangan pasukan iblis. Tutor kekaisaran dan para komandan juga mati-matian menggunakan teknik rahasia mereka untuk membunuh pasukan iblis di tanah, menutupi mundurnya pasukan manusia. Tentara manusia melintasi lembah yang berlumuran darah satu demi satu, terus mendekati jalan Naga Langit. 150 kilometer, 120 kilometer, 100 kilometer. Di dalam jalur Naga Langit, ratusan ribu pasukan Long Yun Xiao mengoperasikan formasi ilahi kuno dengan kekuatan penuh, menunggu untuk menyambut pasukan manusia ke celah tersebut. Long Yun Xiao berdiri di penghalang cahaya keemasan, melihat medan perang yang tragis di kejauhan. Hatinya sangat berat, dan kulitnya sangat tidak sedap dipandang. Tinjunya juga terkepal begitu erat hingga terdengar suara berderit. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa pasukan manusia sedang diburu oleh ras iblis, jumlah mereka terus berkurang. Dia telah menyaksikan dua pangeran dan 100 ribu orang berkorban menutupi pasukan manusia dengan mengorbankan nyawa mereka. Namun, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dia hanya bisa menonton tanpa daya. Pada saat ini, dia hanya membenci bahwa dia tidak bisa menjadi pembangkit tenaga listrik seperti Ji Tian Xing, yang tak terkalahkan di medan perang, dengan ceroboh membantai tentara ras iblis untuk melampiaskan kebencian yang mengerikan di dalam hatinya. Tak lama kemudian, pasukan iblis membantai 100 ribu prajurit yang mati sampai akhir. Jutaan tentara ras iblis mengalir melintasi pegunungan dan sungai seperti air pasang hitam, akan menenggelamkan pasukan manusia. Tinggi di langit, bersama dengan dua ledakan yang menghancurkan bumi, Pangeran Yi dan Pangeran Xiao, yang berada di ambang kematian, dengan berani meledakan diri mereka sendiri. Mereka meledakan tubuh fisik, jiwa, dan semua kekuatan sihir mereka, berubah menjadi dua awan jamur tujuh warna yang mekar di langit, bergema di seluruh negeri. Itu adalah suara terakhir dari hidup mereka. Mulai sekarang, Pangeran Yi dan Pangeran Xiao tidak ada lagi di dunia ini. Tubuh dan jiwa mereka dihancurkan, dan bahkan mustahil bagi mereka untuk bereinkarnasi. Untungnya, kekuatan peledakan diri mereka sangat kuat, melukai beberapa Demon Commander dan memaksa Demon Commander Dark Knight mundur puluhan kilometer. Namun, setelah beberapa tarikan napas, beberapa komandan iblis menyerang lagi, menggunakan teknik rahasia untuk membantai pasukan manusia. Pada saat kritis, Jitian Singh akhirnya tiba. Dia secara terbuka muncul di langit, memegang Swat of Burial of Heaven, dan menggunakan teknik rahasianya untuk memblokir serangan para Demon Commander. Kemudian, dia menghadapi lima Demon Commander dan empat Demon Rache Powerhouse sendirian, menggunakan semua jenis kartu truf dan teknik rahasia untuk melibatkan sembilan Demon Rache Powerhouse. Kedua belah pihak bertarung tinggi di langit selama seperempat jam, bertukar lebih dari tiga ratus gerakan. Pada akhirnya, Jitian Singh membunuh tiga Demon Commander dan dua Demon Rache Powerhouses. Hanya Demon Commander Dark Knight dan tiga lainnya yang masih hidup, tetapi mereka semua terluka parah, dan mundur dalam keadaan menyesal. Kekuatan Jitian Singh hampir habis, dan dia juga terluka parah. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan luka berdarah, dan kihitam pekat melekat di sekelilingnya. Pakaiannya compang kemping, dan rambutnya yang panjang menutupi bahunya, berlumuran darah merah tua, menari-nari ditiup angin. Ketika matahari oranya perlahan naik dari Cakrawala, pasukan manusia akhirnya mundur ke jalan naga langit, mengalir ke penghalang cahaya kemasan seperti air pasang. Tutor Kekaisaran dan berbagai komandan masih berada di luar celah, menahan serangan pasukan ras iblis, dan menutupi mundurnya pasukan manusia. Jitian Singh berdiri di langit di atas Heaven Dragon Pass, tak bergerak seperti patung. Tubuhnya berdiri tegak dan lurus, perkasa dan mendominasi seperti dewa. Tangan kirinya berada di belakang punggungnya, dan tangan kanannya memegang pedang pemakaman surga, menunjuk miring ke bumi di bawah, jubahnya yang berlumuran darah berkibar tertiup angin. Aura dominan berdarah besi, memandang rendah dunia, dan memandang rendah orang biasa, dipancarkan dari tubuhnya, mengintimidasi beberapa ratus li di sekitarnya. Rajurit manusia yang melarikan diri ke Heaven Dragon Pass menatap sosoknya yang mengesankan, mengungkapkan ekspresi lega, mata mereka penuh dengan fanatisme dan pemujaan. Tentara iblis di luar Tianlong Mountain Pass menatapnya dengan mata penuh ketakutan dan gentar. Dia, satu orang, satu pedang, berdiri dengan bangga di langit di atas jalur naga langit, tetapi dia lebih unggul dari jutaan tentara. Bahkan ketika jutaan tentara di Menrace bergegas ke Heaven Dragon Pass, mereka semua berhenti, tidak berani mendekati Heaven Dragon Pass. Ini adalah kekuatan pembangkit tenaga listrik. Dahulu kala, ada desas-desus di benua bahwa Jitian Singh adalah musuh ras iblis, dan musuh bebuyutan kaisar iblis. Banyak prajurit di Menrace tidak mempercayainya, dan mencemohnya, meremehkan untuk mendengarkannya. Namun, setelah pertempuran tragis ini, jutaan tentara di Menrace telah melihat cara Jitian Singh, dan tidak punya pilihan selain mempercayainya. Seperempat jam kemudian, matahari terbit dari timur. Matahari pagi melompat ke langit, memercikkan jutaan sinar cahaya ke dunia. Jalan naga langit bermandikan sinar matahari pagi, cahaya kemasan bersinar, agung dan sakral. Lebih dari dua juta tentara ras manusia semuanya mundur ke jalur naga langit, guru kerajaan dan beberapa komandan ras manusia juga kembali ke jalur naga langit. Pasukan ras iblis berhenti menyerang, dan tinggal dilembah di luar celah naga langit untuk waktu yang lama, sebelum menerima perintah dari komandan ras iblis, dan mundur seperti air pasang. Sampai pasukan di Menrace mundur ke kam di Menrace, Jitiansing perlahan berbalik, menginjak langit, dan kembali ke Heaven Dragon Pass. Ketika dia kembali ke perisai cahaya emas, Long Yun Xiao, guru kekaisaran, dan beberapa komandan segera pergi untuk menyambutnya. Semua orang berkerumun di sekelilingnya, dan bertanya kepadanya tentang luka-lukanya dengan penuh perhatian. Dia hanya menjawab dengan beberapa kata, dan dengan cepat meninggalkan Heaven Dragon Pass, kembali ke kam ras manusia, dan menutup untuk mengobati lukanya. Tidak ada cara lain, dia telah berjuang sepanjang malam, dan tidak beristirahat sejenak, sehingga luka-lukanya menumpuk ke titik yang sangat tragis. Setelah Jitiansing kembali ke kam manusia, dia memasuki ruang rahasia dan mulai mengedarkan energinya untuk menyembuhkan lukanya. Segera, lebih dari dua juta tentara manusia yang terluka kembali ke kam masing-masing untuk memulihkan dan menyembuhkan. Imperial Preceptor dan para komandan lainnya juga menderita luka serius. Namun, mereka tidak bisa pergi ke pengasingan untuk memulihkan diri. Mereka harus membuat pengaturan yang tepat untuk tentara yang terluka dan menghadapi akibatnya. Semua orang menanggung luka mereka dan menyibukkan diri di kam, mengeluarkan berbagai perintah. Long Yun Xiao dan ratusan ribu tentara menjaga Tian Long Pas. Mereka tidak berani bersantai sama sekali. Orang terakhir yang mundur ke Tian Long Pas, tentu saja, adalah Kaisar. Ketika dia berangkat, Kaisar bersikap serius dan bermartabat. Namun, ketika dia mundur ke Tian Long Pas, rambutnya acak-acakan dan tubuhnya berlumuran darah. Mahkota naga melingkar emas ungu di kepalanya telah hilang. Untungnya, dia cukup kuat dan hanya mengalami beberapa luka ringan. Setelah kembali ke kam manusia, dia duduk di istana komandan dan memanggil para komandan untuk membahas urusan militer. Di aula pertemuan yang terang dan bersih, Kaisar, yang telah berganti jubah naga bersih, duduk di kursi utama. Tutor kekaisaran juga telah mengganti pakaiannya dan merapikan penampilannya. Dia masih berdiri di samping singgah sana dengan kocokan ekor kuda. Namun, matanya redup dan wajahnya sepucat kertas. Aura jiwa ilahinya juga jauh lebih lemah. Jelas bahwa luka-lukanya serius. Enam komandan berdiri di kedua sisi aula. Selain Long Yun Xiao, Jenderal Ilahi Empat Arah dan Yun Zhongqi semuanya terluka dan tampak mengerikan. Suasana berat tak berbentuk menyelimuti seluruh aula, menyebabkan hati semua orang menjadi berat dan hikmat. Semua orang diam, tidak ada yang berbicara. Setelah sekian lama, Kaisar mengangkat kepalanya untuk melihat kerumunan dan bertanya dengan suara rendah. Semua orang telah menghitung jumlah korban. Cepat laporkan. Suaranya kering dan serak. Itu dipenuhi dengan kelelahan dan ketidakberdayaan. Para komandan ragu-ragu sejenak sebelum melaporkan satu per satu, Kaisar, di kam yang saya pimpin, 530 ribu tewas, 160 ribu luka berat, dan 50 ribu luka ringan. Kaisar, di kam hutan timur, 480 ribu tewas, 120 ribu luka parah, dan 80 ribu luka ringan. Di kam perbatasan utara, 560 ribu tewas, 180 ribu luka berat, dan 30 ribu luka ringan. Satu demi satu, angka mengejutkan dilaporkan oleh berbagai komandan. Di belakang setiap angka ada adegan tragis pertempuran sengit, darah mengalir ke sungai, dan mayat menumpuk di pegunungan. Setelah beberapa saat, para komandan menyelesaikan laporan mereka. Tutor Kekaisaran membuat ringkasan dan melaporkan kepada Kaisar, melaporkan kepada Kaisar, dalam perang ini, Raskita mengirimkan total 6.300.000 tentara yang dipimpin oleh tujuh komandan. Saat ini, jumlah prajurit yang berhasil kembali ke Tianlong Pas hanya sekitar 2,8 juta. 3.500.000 tentara tewas di luar Tianlong Pas, termasuk dua komandan, Yi Qin Wang dan Xiao Qin Wang. Kata-kata Tutor Kekaisaran membuat semua orang terdiam. Mereka menundukkan kepala karena sedih. Ekspresi Kaisar juga sangat jelek. Alisnya dirajut erat, dan matanya dipenuhi dengan kekhawatiran dan keputusasaan. Setelah sekian lama, dia akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan suara rendah dan marah, 3.500.000 tentara semuanya terbunuh dalam satu malam. Raskami awalnya hanya memiliki sekitar 7 juta tentara, yang hampir tidak cukup untuk mempertahankan Tianlong Pas dan menghadapi tentara iblis selama sebulan. Sekarang, korbannya begitu banyak. Sebagian besar dari 2,8 juta tentara yang tersisa terluka akan sulit bagi mereka untuk berpartisipasi dalam perang dalam waktu singkat. Tianlong Pas ini pasti akan jatuh. Momentum ras kita hilang. Di akhir pidatonya, nada Kaisar sangat sedih. Dia menghela nafas putus asa. Ketika para komandan mendengar ini, hati mereka sangat masam. Mereka diam-diam mengepalkan tangan mereka. Kuku jari mereka menusuk telapak tangan dan berdarah, tapi mereka tidak menyadarinya. Kaisar menggelengkan kepalanya dengan lembut, memperlihatkan senyum pahit. Dia berkata dengan nada menyalahkan diri sendiri, ini semua salahku. Aku tahu bahwa tentara iblis kuat, tapi aku masih mengambil kesempatan dan memerintahkan penyerangan. Jika bukan karena keserakahanku, bagaimana kesalahan sebesar itu bisa terjadi? 3.500.000 tentara tewas di medan perang. Tianlong Pas akan segera jatuh. Tentara iblis akan segera berbaris ke selatan dan melangkah ke benua tengah. Semua ini karena keputusan saya, keputusan. Mendengar kata-kata Kaisar yang menyesal dan menyalahkan diri sendiri, tutor kekaisaran dan para komandan sangat khawatir. Mereka buru-buru mencoba membujuknya. Kaisar, kamu tidak boleh berpikir seperti itu. Itu bukan salahmu. Pada saat itu, para komandan lah yang menyarankannya. Kedua pangeran bersikeras mengambil inisiatif untuk menyerang. Kaisar, Anda juga mempertimbangkannya dengan hati-hati dan membiarkan semua orang memilih sebelum Anda memberi perintah. Ini adalah keputusan yang kami buat bersama. Itu bukan keputusan sewenang-wenang Anda. Jangan menyalahkan diri sendiri untuk itu. Kaisar, kedua pangeran telah bertobat. Mereka tidak ragu mengorbankan hidup mereka untuk menutupi mundurnya pasukan ras kita ke Tianlong Pas. Sekarang, ras kita telah menderita banyak korban. Moralnya rendah. Yang perlu Anda lakukan adalah mendorong semua orang dan memberi contoh. Semua orang mencoba membujuknya. Mereka khawatir Kaisar akan memilih untuk menyerah dalam suasana pesimisnya. Kaisar mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam. Dia berkata dengan serius, jangan khawatir. Meskipun saya sedih dan menyesal, saya tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Tidak peduli seberapa berbahaya situasinya, tidak peduli seberapa sulit situasi kita, saya tidak akan pernah menyerah. Apapun yang terjadi, aku akan bertahan sampai akhir dan melindungi umat manusia. Tutor ke Kaisaran dan para Komandan akhirnya merasa lega. Mereka dengan cepat melaporkan situasi kam masing-masing. Kaisar mendengarkan dengan cermat laporan para Komandan. Setelah merenung sebentar, dia memberi perintah satu per satu. Tadi malam, kami baru saja melakukan pertempuran hebat. Tentara ras kami menderita banyak korban. Semangat pasti rendah. Bahkan akan ada suasana pesimis dan putus asa yang akan mempengaruhi moral tentara. Komandan, Anda harus melakukan yang terbaik untuk menghibur yang terluka dan menstabilkan moral tentara. Formasi ilahi kuno dari Tianlong Pas masih bisa bertahan selama sembilan hari. Kita harus ekstra hati-hati dan waspada terhadap serangan pasukan iblis. Para komandan menganggupkan kepala berulang kali untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Kaisar berpikir sejenak, lalu berkata kepada tutor kekaisaran, tidak mungkin mempertahankan Tianlong Pas hanya dengan dua juta tentara ini. Tutor kekaisaran, segera buat draft dekret kekaisaran untukku. Kirim pesanan ke sembilan wilayah selatan. Wajibkan garnison dari setiap wilayah untuk bergegas ke benua tengah untuk membantu kami dalam pertempuran. Selain itu, tawarkan komisi sumber daya yang tinggi untuk merekrut para ahli dan pembangkit tenaga listrik di antara orang-orang untuk bergabung dengan kami. Mereka akan bekerja sama dengan pasukan ras kita untuk melindungi benua tengah. Ketika para komandan mendengar ini, mereka langsung merasa bahwa ini adalah ide yang bagus. Tetapi tutor kekaisaran mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, Kaisar, formasi ilahi kuno dari surga ke sembilan akan ditutup. Bahkan jika Anda mengirim perintah ke sembilan wilayah selatan sekarang, sudah terlambat. Kaisar memandangi langit di luar aola dengan tatapan mata yang dalam. Dia berkata dengan lemah, pada saat bala bantuan dari selatan tiba, Tianlong Pas sudah jatuh. Pasukan iblis sudah menginvasi benua tengah. Saya memobilisasi bala bantuan dari selatan untuk pertempuran terakhir dalam beberapa bulan. Imperial Preceptor dan para komandan lainnya segera terdiam. Sekitar dua jam kemudian, Kaisar dan para komandan menyelesaikan diskusi mereka. 1406. Selama dua hari berikutnya, ras iblis tetap bersembunyi di kam dan tidak melancarkan serangan lagi. Dalam perang ini, pasukan di Menerace juga menderita kerugian besar. Setidaknya 4 juta tentara tewas dalam pertempuran itu. Namun, ada 20 juta tentara di kam di Menerace. Kematian 4 juta meninggalkan lebih dari 10 juta tentara, jadi itu bukan masalah besar. Apa yang benar-benar membuat para komandan ras iblis marah dan tertekan adalah kematian beberapa komandan iblis dan lebih dari 10 dewa darah. 20 pembangkit tenaga listrik ini, yang kekuatannya telah mencapai alam pemurnian jiwa, dapat memimpin sejuta tentara dan berdiri sendiri. Terutama dewa darah dari alam pemurnian jiwa, mereka adalah mesin pembunuh yang menakutkan di medan perang. Mereka bisa menciptakan bencana yang mengguncang surga dan membantai satu juta tentara. Ada juga beberapa komandan iblis yang telah dipilih dalam dua tahun terakhir. Mereka tidak hanya kuat, tetapi mereka juga memiliki kemampuan untuk memimpin pasukan dan mengatur pasukan. Mereka sangat dihormati oleh Demon Emperor. Namun, pembangkit tenaga listrik ini mati dalam perang, dan semuanya dibunuh oleh Ji Tian Xing. Demon Commander Dark Knight dan Netherworld Soul Beast juga terluka para oleh Ji Tian Xing. Karena itu, pasukan ras iblis tidak menyerang dan juga memulihkan diri di kam. Setelah perang ini, hampir setiap prajurit Demon Rache mengetahui nama Ji Tian Xing dan sangat membencinya. Tak terhitung ahli ras iblis diam-diam bersumpah bahwa ketika mereka menerobos Heaven Dragon Pass di masa depan, mereka akan mencabik-cabik Ji Tian Xing berkeping-keping untuk melampiaskan kebencian mereka. Di dalam Heaven Dragon Pass, kam ras manusia dipenuhi kabut yang suram. Udara dipenuhi dengan suasana yang berat dan sedih. Dua juta tentara yang selamat sedang memulihkan diri secara diam-diam. Semangat mereka sangat rendah dan mereka pesimis. Namun para panglima dan jenderal telah menenangkan tentara, sehingga perkemahan tetap tenang dan tidak ada gangguan. Semua prajurit tahu bahwa kekalahan ras manusia sudah pasti. Heaven Dragon Pass akan segera ditembus. Semua orang diam-diam memulihkan diri, menunggu perang berikutnya datang. Kebanyakan dari mereka sudah siap secara mental. Setelah sembilan hari, ketika susunan dewa kuno ditutup, mereka akan hidup dan mati dengan Heaven Dragon Pass. Selain itu, keputusan kaisar juga telah diturunkan. Itu sudah mencapai sembilan wilayah selatan. Para jenderal garnison dari berbagai daerah bertindak sesuai perintah. Mereka memobilisasi pasukan mereka dan bersiap untuk bergegas ke Central Plains. Pada saat yang sama, mereka juga memposting dekrit istana kekaisaran di mana-mana, menjanjikan keuntungan besar dan sumber daya yang kaya untuk merekrut prajurit muda dan ahli untuk bergabung dan memperluas barisan mereka. Tanpa sadar, tujuh hari telah berlalu. Dalam tujuh hari setelah perang, Tianlong Mountain Pass sangat tenang dan tidak ada lagi pertempuran. Perisai cahaya kemasan yang menyelimuti Tianlong Mountain Pass juga menjadi redup dan auranya menjadi semakin lemah. Banyak tentara tahu bahwa dalam dua hari lagi, kekuatan aray ilahi kuno akan habis dan akan ditutup. Pada saat itu, tentara iblis akan dapat dengan mudah menerobos celah gunung Tianlong dan menyerang benua tengah. Suasana di kam manusia menjadi semakin berat dan pesimis. Beberapa tentara bahkan melarikan diri karena takut mati. Untungnya, sebagian besar prajurit memiliki tekad untuk mati dan tetap tinggal. Pagi itu, matahari terbit seperti biasa. Jitiansing akhirnya mengakhiri kultifasinya yang terpencil dan berjalan keluar dari ruang rahasia dengan semangat tinggi. Setelah tujuh hari pemulihan, dia telah memulihkan 80 persen lukanya dan kekuatannya juga telah kembali ke puncaknya. Setelah meninggalkan ruang rahasia, dia terbang ke langit dan melihat ke bawah keperkemahan manusia untuk mengamati situasinya. Melihat situasi di kam manusia relatif stabil, diam-diam dia merasa lega. Dia kemudian terbang ke istana komandan di kedalaman kam untuk membicarakan hal-hal penting dengan Kaisar. Saat tiba di istana Panglima, sudah ada beberapa ahli yang hadir di balai konferensi. Kaisar dan para jenderal dari empat pihak sedang mendiskusikan rencana pertempuran dalam dua hari. Ketika orang banyak melihat Jitian Sing memasuki aula utama, mereka untuk sementara menghentikan diskusi mereka dan menyapanya. Setelah bertukar beberapa kata, Jitian Sing membungkuk kepada Kaisar dan bertanya, Kaisar, kekuatan arah ilahi kuno telah melemah dan akan ditutup paling lama dalam dua hari. Tentara kita hanya tersisa dua juta tentara dan semangat mereka rendah. Apa rencanamu? Para jenderal dari empat sisi terdiam, menatap Kaisar dengan mata berbinar. Mereka juga sangat prihatin dengan pertanyaan ini dan ingin tahu jawabannya. Kaisar berkata dengan ekspresi serius, Kaisar ini tidak akan menyembunyikannya dari semua orang. Dalam situasi kita saat ini, jatuhnya jalan naga langit adalah kesimpulan yang sudah pasti. Namun, Heaven Dragon Pass hanyalah penghalang antara perbatasan utara dan benua tengah, bukan medan perang terakhir. Kaisar ini telah memobilisasi kekuatan sembilan wilayah selatan dan mengirim pesan kepada Kaisar Naga Emas dan Kaisar Iblis meminta mereka untuk datang dan membantu benua tengah. Dalam satu atau dua bulan, pasukan Iblis pasti akan berbaris ke selatan dan membunuh jalan mereka ke benua tengah. Pada saat itu, itu akan menjadi pertarungan terakhir yang akan menentukan nasib ras kita. Mendengar ini, para jenderal mengerti maksud Kaisar. Meskipun Heaven Dragon Pass penting, itu hanya bisa dilepaskan jika tidak memungkinkan. Bagaimanapun, Kaisar dan umat manusia tidak akan menyerah untuk melawan. Jitiansing mengerti maksud Kaisar dan mengangguk. Dia hendak bertanya lagi ketika suara teredam tiba-tiba datang dari langit di luar balai konferensi. Boom-boom-boom. Suara itu seperti guntur teredam yang menggelinding di langit, tetapi juga seperti suara langit yang runtuh. Namun, suaranya tidak nyaring, seolah datang dari tempat yang sangat jauh, samar dan terputus-putus. Semua orang di aula konferensi tertegun sejenak dan dengan cepat menoleh untuk melihat ke langit di luar aula konferensi. Mereka melihat bahwa di langit yang sangat tinggi, ada ribuan cahaya berwarna-warni, seperti pelangi, dan juga seperti pedang raksasa yang dapat membelah langit dan bumi, terbentang di langit. Semua jenis merah menyala, ungu menyilaukan, emas gelap, dan kecemerlangan biru es menerangi langit dengan cemerlang. Cahaya mentari pagi pun tak mampu menyaingi ribuan lampu itu. Di bawah tatapan semua orang, lampu warna-warni, yang panjangnya setidaknya ribuan mil, bertabrakan dengan keras dan runtuh berkeping-keping di seluruh langit, lalu perlahan menghilang. Setelah sekian lama, serangkaian suara teredam bisa terdengar sebentar-sebentar. Para jenderal secara tidak sadar berpikir bahwa itu adalah semacam anomali langit dan bumi, dan semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, Ji Tian Xing tertegun sejenak, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba wajahnya berubah drastis. Itu arah Issun Fali. Itu, yang menerangi puluhan ribu mil, pasti merupakan pertempuran antara Primordial Sol Supremes. Kaisar sudah bereaksi, dan menganggup dengan ekspresi serius. Itu benar. Itu adalah pertempuran antara Tuhan Istana dan Raja Iblis. Mereka berdua menggunakan semua kekuatan dan kartu truf mereka. Jika saya ingat dengan benar, itu adalah enam jalan reinkarnasi Raja Iblis, dan teknik bulan pengait surga penguasa Istana. Saya tidak menyangka keduanya lebih kuat dari sebelumnya. Keributan yang disebabkan oleh pertempuran mereka dapat menyebar hingga ratusan ribu mil jauhnya. Nada Kaisar juga penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Wajah para jenderal berubah, dan mereka semua menunjukkan ekspresi cemas dan khawatir. Oh tidak, Raja Iblis dan penguasa Istana sedang bertarung. Raja Iblis memimpin jutaan pasukan untuk menyerang lembah Dongyang. 1407 Menilai dari reaksi Kaisar, Raja Iblis telah memulihkan kekuatannya dan bisa bertarung melawan Tuhan Istana. Tidak ada orang di Aula Utama yang mengharapkan hasil ini. Mereka hanya merasa bahwa itu tidak terbayangkan. Lagi pula, Raja Iblis telah disegel selama ribuan tahun, dan kekuatannya sangat lemah. Dia baru saja membuka segelnya dan kembali ke Gurun Utara selama dua setengah tahun. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa dia telah pulih ke tingkat seperti itu. Empat jenderal ilahi tampak husuk saat mereka saling berbisik. Raja Iblis sangat kuat, dan dia memiliki dua supremasi dan puluhan juta tentara bersamanya. Tuan Istana dan yang lainnya tidak dapat menghentikannya. Ini sudah berakhir. 500 ribu tentara di Lembah Dongyang bahkan tidak cukup untuk menghentikan tentara Iblis. Master Istana dan Master Ilahi dalam bahaya. Tidak hanya Mansion Master dan Divine Master, tetapi puluhan Pangeran Istana Kekaisaran juga telah pergi ke Lembah Dongyang untuk membantu. Mereka pasti akan menderita banyak korban. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menahan Tianlong Pas lagi, dan Lembah Dongyang akan segera runtuh. Kami tidak dapat membantu mereka sama sekali. Empat jenderal ilahi cemas, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di langit di luar aula utama, cahaya yang dapat membelah langit dan bumi terus menyala. Suara teredam juga bisa terdengar, menyebabkan semua orang menjadi semakin gugup. Ekspresi Kaisar juga sangat serius. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, tempat ini 100 ribu mil jauhnya dari Lembah Dongyang. Kami tidak dapat mengirim pasukan untuk membantu. Pertama, kami tidak memiliki cukup tenaga kerja. Kedua, terlalu jauh. Tidak ada cukup waktu. Sekarang, saya hanya dapat mengirim satu orang ke Lembah Dongyang untuk memeriksa situasi dan membantu Tuan Istana dan Guru Ilahi. Ketika dia mengatakan ini, semua jenderal ilahi menoleh untuk melihat Jitiansing. Jelas, Jitiansing diakui sebagai musuh Raja Iblis, dan dia berada di urutan kedua setelah Master Istana dan Kaisar. Jika dia hanya bisa mengirim satu orang ke Lembah Dongyang, tidak diragukan lagi dia adalah pilihan terbaik. Kaisar tidak mengatakan hasilnya, tetapi dia juga memandang Jitiansing dengan serius. Jitiansing tidak menolak. Dia dengan cepat membungkuh dan berkata, Kaisar, saya akan pergi ke Lembah Dongyang untuk mencari Tuan Istana. Jika ada kesempatan, saya akan membantunya menghadapi Raja Iblis. Kaisar menganggup dan menasihati dengan nada serius, kamu boleh pergi. Tetapi Anda harus berhati-hati. Jangan mencoba menjadi berani. Apapun yang terjadi, Anda harus kembali hidup-hidup. Dipahami, Jitiansing menganggup dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia dengan cepat berbalik dan meninggalkan Ola. Dia memanggil pedang sihir jiwa, menginjak pedang putih sepanjang 10 meter, dan terbang menuju Lembah Dongyang dengan kecepatan kilat. Kecepatan SWOT Kinesis flightnya sebanding dengan ahli alam Cakrawala Essence Sol ketiga. Dia melesat melintasi langit seperti aliran cahaya dan menghilang ke Cakrawala dalam sekejap mata. Jarak antara jalur naga langit dan Lembah Dongyang adalah 100 ribu mil. Dengan kecepatan terbangnya, dia bisa tiba di sana paling lama 8 jam. Saat dia terbang, matanya tertuju pada langit di depannya. Semua jenis cahaya dan bayangan yang menyilaukan muncul di langit, dan terdengar suara tabrakan dan ledakan. Dia tahu betul bahwa penguasa prefektur dan Kaisar Iblis masih bertarung dengan sengit, menggunakan semua jenis keterampilan tertinggi roh primordial untuk bertarung. Dia diam-diam berdoa di dalam hatinya, berharap Tuhan Manor dapat mengalahkan Kaisar Iblis dan memaksanya untuk mundur secepat mungkin. Bahkan jika kepala suku tidak bisa mengalahkan Kaisar Iblis, dia tidak bisa kalah dari Kaisar Iblis. Paling tidak, mereka harus bertarung imbang. Jika tidak, tidak ada yang bisa mengalahkan Kaisar Iblis, dan umat manusia akan benar-benar tamat. Seiring waktu berlalu, Ji Tian Xing semakin dekat dan dekat ke lembah Dong Yang, dan dia menjadi semakin cemas. Setelah sekitar 2 jam, cahaya dan bayangan yang muncul di langit di depannya menjadi semakin sedikit. Setelah 4 jam, tidak ada cahaya sama sekali. Bahkan suara teredam tidak bisa didengar. Apakah pertarungan antara Kaisar Iblis dan penguasa prefektur sudah berakhir? Siapa yang menang di antara mereka berdua? Ji Tian Xing segera mengerutkan kening. Matanya dipenuhi dengan keraguan dan kekhawatiran. Dia percaya pada kekuatan prefektur Lord. Sebagai orang terkuat di benua, dia pasti bisa mengalahkan Kaisar Iblis. Tapi entah kenapa, dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia memiliki firasat buruk. Mustahil. Penguasa prefektur dapat dengan bebas melakukan perjalanan antara benua surga misterius dan benua bela diri ilahi. Dia sangat banyak akal, dan dia adalah murid Kenshin yang paling berharga. Dia pasti tidak akan kalah dari Kaisar Iblis. Dia menggumamkan kata-kata ini pada dirinya sendiri, mencoba yang terbaik untuk menghilangkan pikiran di dalam hatinya. Akhirnya, delapan jam berlalu. Dia melintasi puluhan ribu mil pegunungan dengan kecepatan tercepatnya dan akhirnya tiba di lembah Dongyang. Dia bisa melihat lembah Dongyang di antara pegunungan dari jarak beberapa ratus mil. Itu adalah lembah yang dalam dan sempit, panjangnya lebih dari dua ratus mil, terjepit di antara puncak setinggi dua ribu meter. Pegunungan di sekitarnya sangat curam dan terjal. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, lembah Dongyang adalah tempat yang berbahaya. Mudah untuk bertahan dan sulit untuk menyerang. 500 ribu tentara manusia akan mampu memblokir serangan jutaan tentara ras iblis jika mereka menjaga ngarai. Saat itu malam hari, dan matahari akan terbenam di bawah Cakrawala. Cahaya matahari terbenam menyinari pegunungan, menyelimuti seluruh lembah Dongyang. Jitiansing dapat dengan jelas melihat bahwa langit beberapa ratus mil di sekitar lembah Dongyang yang diselimuti kabut merah gelap. Itu bukan sisa cahaya matahari terbenam, juga bukan kabut di antara pegunungan. Itu adalah kabut berdarah yang dibentuk oleh kondensasi energi darah dan energi iblis. Kabut berdarah menyebar ke segala arah, secara bertahap menipis dan memudar. Meski begitu, dunia masih dipenuhi dengan bau darah yang kental. Bahkan angin utara yang meneru tidak bisa menerbangkannya. Gunung dan sungai yang diselimuti kabut darah compang kemping di mana-mana. Banyak puncak yang tingginya ribuan meter hancur berkeping-keping, berubah menjadi puing-puing yang berserakan dengan tanah dan bebatuan. Lubang yang dalam dengan radius puluhan mil tersebar di tanah. Jurang yang lebar dan dalam bersilangan seperti jaring laba-laba. Area dalam jarak seribu mil telah terpengaruh oleh pertempuran itu. Itu adalah pemandangan kehancuran. Adapun lembah Dongyang kuno, bahkan lebih hancur. Itu telah berkurang menjadi beberapa tumpukan reruntuhan. Samar-samar orang bisa melihat banyak mayat dan tulang berserakan di reruntuhan dan terkubur di bawah tanah kuning. Melihat pemandangan ini, murid Jitian Sing menyusut dan ekspresinya langsung berubah. Oh tidak, Tianlong pas telah jatuh. Aku terlambat. Hatinya langsung menegang dan dia buru-buru terbang menuju lembah Dongyang. Sepuluh napas kemudian, dia tiba di atas lembah Dongyang dan melihat ke bawah ke lembah. Lembah yang rusak itu penuh dengan retakan dan lubang dan ada kerikil dan tanah hangus di mana-mana. Tanah di tanah sudah lama diwarnai merah dengan darah. Banyak lubang yang dalam masih memiliki darah yang belum mengering. Mayat manusia yang tak terhitung jumlahnya tersebar di reruntuhan seperti serpihan kayu. Sebagian besar mayat tidak memiliki darah dan daging, hanya menyisakan tulang putih yang tidak lengkap. Sepertinya mereka telah mati dengan kematian yang menyedihkan. Lebih dari 30 ahli Heaven Origin Stage bola balik di reruntuhan, membersihkan medan perang dan mencari tentara yang masih hidup. Sekitar 20 ribu tentara lapis bajam ringkuk di sudut reruntuhan, diam-diam mengobati luka mereka. 1408 Jitiansing tidak asing dengan para ahli muda yang terbang di langit, membersihkan medan perang dan mencari yang terluka. Sepintas, dia melihat banyak wajah yang dikenalnya. Ada putri rubah dan kunwu dari klan iblis, pangeran teyi dari klan air, ling yisue, dan banyak pangeran klan manusia lainnya. Tidak ada keraguan bahwa 30 ahli muda itu adalah pangeran dari rumah raja. Jitiansing ingat dengan jelas bahwa Long Yun Xiao telah memberitahunya bahwa lebih dari 40 pangeran rumah raja telah berpartisipasi dalam pertempuran. Sekarang, hanya ada 30 pangeran yang tersisa, dan semuanya berlumuran darah dan luka. Jelas bahwa lebih dari selusin pangeran tewas dalam pertempuran itu. 20 ribu tentara yang bersembunyi di sudut reruntuhan adalah tentara klan manusia yang menjaga lembah Dongyang. Awalnya ada 500 ribu tentara, tetapi sekarang hanya tersisa 20 ribu. banyak dari mereka terluka parah dan diambang kematian. Dari sini, bisa dilihat betapa tragisnya pertempuran itu. Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, Jitiansing buru-buru membuka dunia pedang dan memanggil leluhur Sanjue, Raja Jinsan, Kian Yue, dan Naga Hitam Kecil. Ahsan, cepatlah dan bantu para prajurit dan pangeran itu menyembuhkan luka mereka. Kian Yue, Naga Hitam Kecil, Raja Jinsan, pergi dan bantu pangeran mencari yang selamat. Leluhur Sanjue, Raja Jinsan, dan yang lainnya segera menurut dan pergi untuk menyembuhkan yang terluka. Jitiansing terbang di atas reruntuhan dan melihat 100 mil jauhnya dengan ekspresi serius. Dia sangat akrab dengan para ahli berjubah hitam. Mereka adalah Dewa Master dari Monarch Mansion. Dia khawatir tentang keselamatan Mansion Master, jadi dia tidak punya waktu untuk menyapa Tai Yi, Kun Wu, dan yang lainnya. Dia buru-buru terbang menuju God Masters. Hanya ketika dia terbang lebih dekat dia bisa melihat situasinya dengan jelas. Ada empat Dewa Master berjubah hitam di dasar lubang yang dalam yang lebarnya 100 mil. Mereka mengelilingi sosok berjubah ungu dan dengan cemas melakukan teknik rahasia. Sosok berjubah ungu itu adalah pria kekar dengan kepala berambut putih. Dia terbaring tak sadarkan diri di dasar lubang yang dalam. Jubahnya compang kemping dan berlumuran darah dan lumpur. Mahkota batu giyok yang mengikat rambut putihnya sudah rusak. Rambut putihnya diwarnai merah dengan darah dan terkubur di lumpur. Separuh tubuhnya tertutup tanah kuning. Ada luka berdarah di dahinya yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Ada juga lubang berdarah seukuran mangkok di dadanya yang masih mengeluarkan darah. Ketika Jitian Sing melihat wajah orang itu dengan jelas, tubuhnya langsung bergetar hebat seolah-olah dia disambar petir. Mah, Tuan Manshen. Pada saat itu, hati Jitian Sing menegang. Dia sangat terkejut hingga lupa bernapas. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Pakar nomor satu di benua itu, Manor Lord yang maha kuasa, sebenarnya terbaring dalam genangan darah, penuh dengan luka, tidak sadarkan diri. Selama ini, dia tidak dapat melihat melalui kekuatan Mansion Master, dia juga tidak dapat memahami teknik dan teknik yang kuat dari Mansion Master. Sejauh yang dia tahu, Manor Lord adalah orang yang paling kuat di benua itu, jauh melebihi primordial soul supremes lainnya. Bahkan jika Kaisar Iblis telah memulihkan kekuatannya, dia tetap bukan tandingan Mansion Master. Selama Tuan Istana ada di sana, Central State akan aman. Karena itu, dia selalu menyimpan harapan di dalam hatinya, percaya bahwa manusia akan muncul sebagai pemenang. Kaisar Iblis cepat atau lambat akan dibunuh, dan pasukan Iblis akan dikalahkan. Dia bahkan berfantasi bahwa setelah kekacauan Iblis diselesaikan dan situasi di benua langit yang mendalam stabil, dia akan menuju ke benua Senwu. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Mansion Master akan terluka sedemikian rupa setelah bertarung dengan Kaisar Iblis. Pada saat itu, tiang penopang di hatinya tiba-tiba runtuh. Kepercayaan dan harapannya telah lenyap seperti gelembung. Bagaimana mungkin Mansion Master kalah dari Kaisar Iblis? Dan sampai pada titik di mana dia tidak sadarkan diri? Ini tidak mungkin. Hanya dalam dua tahun yang singkat, kekuatan Kaisar Iblis telah pulih sedemikian rupa. Bahkan jika Mansion Master bukan tandingan Kaisar Iblis, siapa lagi di benua ini yang bisa menghadapinya? Jitiansing agak bingung saat dia menatap Mansion Master di lubang yang dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat itu, keempat guru ilahi merasakan auranya dan menoleh untuk melihatnya. Pemimpin kelompok, Divine Master Blackfeder, mengangkat alis dan tanpa ekspresi bertanya, Tiansing. Itu kamu. Mengapa kamu di sini? Guru ilahi lainnya mengungkapkan ekspresi lega dan buru-buru berteriak, Jitiansing, kamu datang pada waktu yang tepat. Cepat datang dan bantu. Jitiansing menilai mereka dan melihat bahwa mereka semua terluka parah dan berlumuran darah. Salah satu Master Tier Dewa memotong salah satu kakinya, sementara yang lain memotong salah satu lengannya. Bahkan Divine Master Blackfeder yang terkuat di antara mereka memiliki beberapa luka sedalam tulang di sekujur tubuhnya. Mata kirinya telah menjadi lubang darah yang kosong dan masih ada bekas darah di wajahnya. Jitiansing ingat dengan jelas bahwa lima Divine Master telah mengikuti Mansion Master ke Lembah Dongyang. Sekarang, hanya ada empat guru ilahi yang tersisa dan guru ilahi kelima kemungkinan besar tewas dalam pertempuran. Meskipun mereka terluka parah, mereka tidak repot-repot merawat luka mereka. Mereka semua dengan cemas menjaga Mansion Master. Tiga dari mereka bekerja sama untuk mengucapkan mantra, mengirimkan Greenwood Origin Energy berwarna hijau tua ke tubuh Mansion Master. Jitiansing buru-buru terbang ke dasar lubang yang dalam dan mendarat di samping Mansion Master. Dia bertanya kepada Divine Master Blackfeder, Guru Divine Agung, apa yang terjadi? Bagaimana Mansion Master bisa terluka seperti ini? Mata Tunggal Divine Master Blackfeder bersinar dengan cahaya dingin yang ganas. Dia berkata dengan suara rendah, delapan jam yang lalu, Raja Iblis memimpin selusin ahli ras iblis untuk menyerang Lembah Dongyang. Raja Iblis memiliki senjata ilahi yang menentang surga dan dengan cepat menghancurkan formasi Mansion Master. Dia memimpin pasukan ke Lembah Dongyang. Saya dan para guru ilahi lainnya memimpin semua pangeran untuk berperang melawan para ahli ras iblis dan membantu pasukan pertahanan untuk menahan serangan pasukan ras iblis. Mansion Master bertarung melawan Raja Iblis dan kedua yang mulia sendirian selama lebih dari dua jam. Pada akhirnya, Mansion Master membunuh salah satu yang mulia, tetapi dia dan Raja Iblis terluka parah. Mereka jatuh dari langit dan mengalami koma. Raja Iblis juga memerintahkan mundur dengan pasukan ras iblis. Saya tidak tahu detailnya, Anda harus bertanya kepada Mansion Master saat dia bangun. Divine Master Blackfeder secara singkat menjelaskan apa yang telah terjadi sehingga Ji Tian Sing dapat memahami situasinya secara kasar. Dia menganggup dan berkata, Raja Iblis memiliki senjata dewa yang menentang surga. Tidak heran dia bisa melukai Mansion Master dengan parah. Lupakan saja, mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Untung Raja Iblis dan pasukan ras iblis telah mundur. Mari kita traktir Mansion Master terlebih dahulu. Saat dia berbicara, dia menatap Mansion Master dengan serius. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan kekuatan jiwa ilahinya untuk memeriksa luka Mansion Master. Dia melihat bahwa daging dan kulit Mansion Master telah berubah menjadi ungu tua dan terus-menerus memancarkan di menki ungu. Setidaknya ada 30 luka di sekujur tubuhnya. Mereka tampak ganas dan menakutkan, tetapi tidak ada yang fatal. Luka fatal yang sebenarnya adalah lubang berdarah seukuran mangkuk di dadanya. Melalui lubang berdarah hitam dan ungu, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa dada Mansion Master kosong di tempat hatinya berada. Jelas, hati Mansion Master telah diambil. 1409. Empat Master Tier Dewa hanya tahu bahwa Master Prefektur terluka parah oleh Kaisar Iblis dan jantungnya digali. Tubuhnya terluka parah dan perlu memulihkan setidaknya 100 tahun untuk pulih. Untungnya, primordial spirit dari Prefektur Master masih ada. Dia hanya terluka parah dan tidak akan kehilangan nyawanya. Meskipun keempat Master Tingkat Dewa tertekan, mereka tidak mengerti apa artinya ini. Hanya Jitiansing yang paling tertekan dan marah. Matanya berkilat dengan niat membunuh. Hanya dia yang tahu bahwa hati di tubuh Guru Prefektur bukanlah hati seorang seniman bela diri biasa, tetapi hati Tuhan. Itu adalah benda suci yang diberikan Kenshin kepada Master Prefektur dan merupakan alasan mengapa Master Prefektur menjadi orang paling kuat di benua. Lebih penting lagi, hati Dewa adalah inti dari tubuh Dewa. Setelah Kaisar Iblis mengambil hati Dewa, dia bisa menciptakan tubuh Dewa yang lengkap untuk Dewa Iblis Leluhur. Segera, tubuh Dewa Iblis Leluhur akan selesai dan Grim Rapper akan terlahir kembali dan turun ke benua ini lagi. Bencana Benua Tiansuan akan datang. Memikirkan konsekuensinya, hati Jitian Sing bergetar. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga pecah dan menggertakkan giginya. Master Tingkat Dewa Bulu Hitam melihat ekspresinya yang aneh dan bertanya dengan prihatin, Tiansing, ada apa? Jitian Sing sadar kembali dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, aku hanya marah karena luka Tuhan Prefektur sangat parah. Aku tidak sabar untuk mencabik-cabik Kaisar Iblis menjadi berkeping-keping. Master Tier Dewa Blackfeder terdiam beberapa saat sebelum dia berkata dengan suara rendah, aku bisa mengerti perasaanmu, tapi mari kita rawat luka Prefektur Master terlebih dahulu. Meskipun dia tidak mengatakannya, semua orang tahu bahwa bahkan Prefektur Master terluka parah oleh Kaisar Iblis. Akan lebih sulit bagi mereka untuk merobek Kaisar Iblis berkeping-keping. Pada titik ini, kemarahan Jitian Sing tidak berguna. Dia hanya bisa menekan amarah dan niat membunuhnya dan menggunakan skill pamungkas dari Wood Emperor Umbrella untuk mengobati luka Prefektur Master. Setelah 6 jam, luka di tubuh Prefektur Guru secara bertahap sembuh. Namun, masih ada demoniki yang misterius dan kuat di kulit dan dagingnya yang masih merusak meridian dan dagingnya. Jitian Sing tahu bahwa Mansion Master telah lama mengolah tubuh Dharma Surga dan Bumi dan memiliki tubuh yang hampir abadi. Namun, demoniki hitam keunguan yang misterius sebenarnya mampu mengikis tubuh kosmik Manor Lord. Jelas betapa kuatnya itu. Jitian Sing menduga bahwa itu mungkin bukan Ki Iblis dari Kaisar Iblis, melainkan, itu berasal dari artefak dewa yang menentang surga. Dia kemudian mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Orb dan melepaskan cahaya putih suci ke dalam tubuh Mansion Master. Cara ini memang efektif. Ketika Ki Iblis yang misterius bersentuhan dengan cahaya putih suci, itu seperti salju yang bertemu dengan matahari yang terik, dengan cepat hancur. Jitian Sing mengedarkan Ki-nya selama delapan jam sebelum dia akhirnya membersihkan Iblis Ki dari tubuh Manor Lord. Kemudian, dia mulai menyalurkan Ki-nya ke kepala sekolah untuk membangunkannya. Proses ini lambat dan melelahkan, menghabiskan banyak sekali kekuatan sihir. Jitian Sing sangat lelah hingga dia berkeringat deras. Wajahnya pucat, dan semangatnya semakin lemah. Sekitar 10 jam kemudian, kondisi Manor Lord stabil dan dia akhirnya sadar kembali. Jitian Sing buru-buru berhenti menyalurkan Ki-nya. Dia mengeluarkan beberapa pil dan menelannya, dengan cepat mengedarkan Ki-nya untuk memperbaiki pil. Ketika empat Master Tier Dewa melihat Manor Lord perlahan membuka matanya, mereka semua tampak seolah-olah beban berat telah diangkat dari bahu mereka. Mansion Master, kamu akhirnya bangun. Hebat, kondisi Mansion Master telah stabil. Mansion Master, Demonic Emperor dan Demonic Army telah mundur. Mansion Master terbaring lemah di dalam lubang. Dia melirik keempat Dewa Tier Master dengan mata redup dan akhirnya, tatapannya tertuju pada Jitian Sing. Ketika dia melihat Jitian Sing di sisinya, matanya berbinar dan semangatnya sedikit terangkat. Bibirnya sedikit bergetar, membuka dan menutup beberapa kali, dan berkata dengan suara lemah, Tian Sing, kemarilah. Aku punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Mendengar ini, keempat master tingkat dewa menoleh untuk melihat Jitian Sing. Jitian Sing juga berhenti mengedarkan kinya. Dia dengan cepat menganggup ke Mansion Master dan berkata, Mansion Master, tolong bicara. Mansion Master terdiam sejenak. Dia memandang Dewa Tier Master Blackfeder dengan tegas dan berkata, Kalian semua, pergi dan obat ilu kamu. Ketika Gatier Master Blackfeder dan yang lainnya mendengar ini, mereka mengerti apa yang dia maksud. Dia ingin berbicara dengan Jitian Sing sendirian. Dengan demikian, keempat master tingkat dewa mengucapkan selamat tinggal dan pergi satu demi satu. Di dasar lubang, hanya Jitian Sing dan Mansion Master yang tersisa. Mansion Master kemudian memandang Jitian Sing dan berkata dengan nada serius dan serius, Tian Sing, kekuatan kaisar iblis telah pulih terlalu cepat. Itu di luar imajinasi kita. Dia telah pulih ke tingkat kelima dari alam roh primordial, yang hanya tiga tingkat lebih rendah dariku. Namun, dia memiliki senjata ilahi, senjata ilahi yang nyata. Penguasa pemutus Jiwayin yang hebat. Penguasa pemutus Jiwayin agung adalah senjata ilahi jahat yang ditempa oleh para dewa. Itu sangat kuat sehingga bisa menghancurkan langit dan bumi. Tidak mungkin muncul di benua Tian Suan. Kaisar iblis mengandalkan penguasa pemutus Jiwayin agung untuk mengalahkanku dan melukaiku sejauh ini. Dia bahkan mencuri hati dewa saya. Ketika dia mendengar ini, ekspresi Jitian Sing menjadi lebih suram. Dia bergumam dengan dingin, penguasa pemutus Jiwayin yang hebat. Senjata ilahi jahat yang ditempa oleh para dewa. Pantas saja kaisar iblis mampu mengalahkanmu dan mencuri hati dewamu. Berengsek, bagaimana kaisar iblis mendapatkan senjata ilahi yang tidak mungkin muncul di benua Tian Suan. Jejak kebencian melintas di mata Mansion Master dan dia memperingatkan dengan suara rendah, Tian Sing, saya tidak terlalu yakin tentang asal-usul senjata ilahi itu. Namun, saya yakin itu berasal dari benua Sen Wu dan itu diciptakan oleh pembangkit tenaga dewa. Ji Tian Sing segera menyadari dan mengerti apa yang coba dikatakan Lu Yin. Dia menyelidiki, Tuhan, apakah Anda mengatakan bahwa Raja Iblis mungkin bersekongkol dengan salah satu dewa benua Sen Wu? Mansion Master menganggup dengan susah payah dan memperingatkan dengan suara serak, jika kamu bisa pergi ke benua Sen Wu di masa depan, kamu harus berhati-hati dan berhati-hati. Ji Tian Sing tertegun sejenak sebelum dia tersenyum pahit. Kaisar Iblis sangat kuat dan dia memiliki senjata ilahi sejati. Siapa yang bisa menghentikannya? Bencana akan datang, dan Kaisar Iblis pasti tidak akan melepaskanku. Bagaimana saya memiliki kesempatan untuk pergi ke benua Sen Wu? Pada titik ini, Mansion Master berbicara lagi. Kaisar Iblis memimpin pasukan untuk menyerang lembah Dong Yang, dan itu semua adalah bagian dari rencananya. Dia tidak tahu bahwa saya telah kembali ke benua Tian Suan. Dia mengira kamu dan Kaisar akan datang untuk mencegatnya, jadi dia mengambil kesempatan untuk membunuhmu dan Kaisar. Namun, dia tidak menyangka bahwa saya secara pribadi akan menjaga lembah Dong Yang, membunuh Yang Mulia, dan menghancurkan lebih dari 3 juta pasukan setan. Sayang sekali hati dewa saya dicuri. Setelah dia melarikan diri dengan luka-lukanya, dia pasti akan menempat tubuh ilahi untuk Dewa Iblis Primogenitor. Aku membencinya. Di akhir pidatonya, Mansion Master menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan raungan kesedihan dan kemarahan. Ji Tian Xing hendak membujuknya, tetapi dia melihat Mansion Master perlahan menutup matanya dan jatuh koma sekali lagi. Lagi pula, Roh Primordial Tuan Istana telah terluka parah oleh penguasa pemecah Jiwayin Extreme. Namun, Ji Tian Xing dan Divine Master lainnya belum mencapai alam Roh Primordial, jadi mereka tidak dapat menyembuhkan Roh Primordial Master Mansion. 1410. Lembah Dong yang telah dihancurkan dan kehilangan fungsinya sebagai pos pemeriksaan. Tidak perlu mempertahankannya lagi. Kempat Guru Ilahi sedang merawat luka mereka, dan lebih dari 30 pangeran juga telah menyelesaikan pekerjaan pencarian dan penyelamatan mereka. 20.000 tentara yang tersisa memulihkan diri di sudut reruntuhan. Ji Tian Xing berbalik dan meninggalkan lubang yang dalam. Dia mendatangi Guru Ilahi Hei Yu dan berkata dengan ekspresi serius, Guru Agung, Lembah Dong yang telah menjadi seperti ini. Tidak perlu mempertahankannya lagi. Master Istana terluka parah dan tidak sadarkan diri. Aku akan mencoba menyembuhkannya. Anda tidak perlu khawatir. Formasi Ilahi Kuno di Tianlong Mountain Pass akan segera ditutup. Pasukan Iblis akan segera menginvasi celah Gunung Tianlong. Aku harus kembali secepat mungkin. Anda harus memimpin semua orang untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Entah pergi ke Tianlong Mountain Pass untuk membantu, atau kembali ke Central Plains untuk beristirahat. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia membungkuk kepada para Guru Ilahi dan hendak pergi. Kun Wu, Putri Rubah, Tai Yi, dan yang lainnya melihatnya dan datang untuk menyambutnya. Mereka berbasa-basi dan bertanya tentang situasi terkini satu sama lain. Setelah mengobrol sebentar, mereka berpisah. Ji Tianxing terbang ke langit dan mengendarai Divine Spirit Sword kembali ke Tianlong Mountain Pass. Meskipun dia telah menghabiskan banyak kekuatan sihir dan sangat lelah, dia mengkhawatirkan Tuan Istana. Situasi di Tianlong Mountain Pass dan luka-luka Palace Master memaksanya untuk mendukung tubuhnya yang lemah dan bergegas kembali secepat yang dia bisa. Perjalanan pulang sangat mulus. Dia tidak menghadapi bahaya atau hambatan. Delapan jam kemudian, Ji Tianxing kembali ke Tianlong Mountain Pass. Hari sudah larut malam. Malam itu gelap. Tidak ada bintang atau bulan di langit. Angin utara yang dingin menggigit bersiul, membawa udara dingin dari perbatasan utara. Itu melintasi barisan pegunungan utara dan bertiup menuju dataran tengah. Perkemahan ras manusia gelap. Hanya beberapa lampu yang dinyalakan. Kam itu sangat sunyi. Hanya beberapa tentara dan penjaga yang berpatroli. Itu sangat dingin dan sunyi. Itu seperti pertanda kekalahan dan kematian. Itu menyedihkan. Segera setelah Ji Tianxing kembali ke Kam, seorang penjaga kekaisaran datang untuk menyampaikan pesan, mengatakan bahwa kaisar telah memanggilnya secara diam-diam. Dia merasa kaisar memiliki misi rahasia untuknya, jadi dia diam-diam bergegas ke istana komandan. Di aula pertemuan istana Panglima, lampu redup dan sunyi. Setelah dia memasuki aula utama, dia menyadari bahwa aula utama itu kosong. Hanya kaisar yang duduk sendirian di kursi utama. Saat ini, kaisar tidak lagi bermartabat dan bermartabat seperti sebelumnya. Dia bersandar di singgah sana dengan ekspresi lelah, satu tangan menopang dahinya. Alisnya berkerut erat, tampak sangat khawatir. Ji Tianxing berjalan ke depan singgah sana dan membungkuk dalam diam. Setelah itu, dia berdiri dengan hormat tanpa mengucapkan sepatah katapun. Raja kekaisaran terdiam sesaat sebelum dia perlahan duduk tegak, dan dia memulihkan sikap bermartabatnya yang biasa. Dia menatap Ji Tianxing dengan tatapan yang dalam dan bertanya dengan tenang, apakah lembah dong yang telah jatuh. Ji Tianxing mengangguk. Setelah hening sejenak, kaisar bertanya lagi, bagaimana kabar kepala istana dan para prajurit. Ji Tianxing menjawab dengan jujur, kaisar iblis memiliki senjata ilahi yang menentang surga yang disebut penguasa pemutus jiwa yin ekstrim. Dia telah melukai master prefektur dengan parah dan sekarang dalam keadaan koma. Lembah dong yang dihancurkan, dan hanya 20 ribu dari 500 ribu tentara asli yang tersisa. Para guru dan pangeran ilahi juga menderita banyak korban. Kaisar tampaknya siap secara mental dan tidak terlalu terkejut. Dia hanya mengerutkan kening dan terdiam lagi. Setelah sekian lama, dia berbicara lagi dengan nada suram, bahkan kepala manor tidak dapat melakukan apapun kepada kaisar iblis. Siapa lagi di benua ini yang dapat menghentikannya? Ji Tianxing terdiam, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Nyatanya, dia merasakan hal yang sama dengan kaisar. Ada gunung yang menekan jantungnya, dan dia hampir tidak bisa bernafas. Setelah beberapa saat, kaisar berkata dengan suara rendah dengan ekspresi serius, Tianxing, tidak banyak waktu tersisa. Ketika tentara iblis menyerang, medan perang akan bergeser ke dataran tengah. Anda tidak harus tinggal di sini. Percuma saja, kembali ke Central Plains malam ini dan buat persiapan. Ji Tianxing mengerti bahwa kaisar sedang mengatur masalah tindak lanjut. Dia akan menyerahkan Tianlong Pas. Dia menduga bahwa kaisar telah membuat rencana dan persiapan seperti itu sejak lama. Di Central Plains, kaisar pasti sudah mengaturnya sejak lama. Lagi pula, tidak realistis untuk berpikir bahwa Tianlong Pas saja dapat menghentikan tentara iblis. Ji Tianxing menganggup dan mengakui perintah itu. Kemudian, dia bertanya, kaisar, bagaimana dengan Anda, para komandan lainnya, dan dua juta tentara yang kuat? Kaisar melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, kaisar ini telah membuat pengaturan. Kamu tidak perlu khawatir. Pergi, kembali ke Central Plains dan buat persiapan. Pertempuran yang menentukan sebenarnya belum datang. Ji Tianxing tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menangkupkan tangannya dan berkata ya, lalu pergi. Setelah berjalan keluar dari istana komandan, dia melihat ke langit malam yang gelap dan Central Plains di selatan. Dia menghela nafas dalam hatinya, bahkan jika tentara manusia mundur ke Central Plains, terus kenapa? Siapa yang bisa melawan kaisar iblis dan dewa iblis leluhur yang akan segera bangkit? Siapa yang bisa melawan demon army 20 juta? Kaisar iblis telah tertidur selama seribu tahun, dengan hati-hati merencanakan kekacauan ras iblis ini. Dia juga memiliki kekuatan kelahiran kembali dewa iblis leluhur. Bisakah ras manusia selamat dari bencana ini? Jawabannya tidak diketahui, atau bahkan negatif. Suasana hatinya berat dan menindas. Dia agak pesimis dan putus asa. Tapi dia tidak bisa menyerah melawan. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik dan menyerahkan sisanya pada takdir, mengharapkan keajaiban. Empat hari kemudian, Ji Tianxing melintasi jutaan li gunung dan sungai dan kembali ke Central Plains City. Ketika dia meninggalkan Central Plains dan bergegas ke Heaven Dragon Pass, Central Plains City sudah dalam keadaan sepi dan panik. Tapi sekarang, ketika dia berdiri di langit di atas Central Plains City, menghadap matahari terbenam dan menghadap ke kota, dia merasa semakin sunyi. Dia melihat bahwa Central Plains City yang luas tidak lagi ramai dan makmur seperti dulu. Tidak ada satu orang pun yang terlihat di jalanan dan gang. Toko dan pasar yang tak terhitung jumlahnya ditutup. Lapisan debu tebal dan daun-daun berguguran menutupi pintu, tetapi tidak ada yang datang untuk membersihkannya. Sebagian besar bangunan di kota itu kosong. Tidak ada jejak aktivitas manusia. Tidak ada lagi rakyat jelata yang berbaris untuk meninggalkan kota. Hampir tidak ada sosok manusia. Lagi pula, sebagian besar rakyat jelata telah melarikan diri dari Central Plains City, menyeret keluarga mereka ke selatan. Di gerbang dan tembok kota, masih banyak penjaga kota yang berjaga. Meskipun mereka mengenakan baju besi dan membawa pedang, pakaian mereka rapi dan bermartabat, semangat mereka agak putus asa dan moral mereka sangat rendah. Jika bukan karena perintah militer, penjaga kota itu pasti sudah lama melarikan diri dari Central Plains. Ji Tianxing berjalan-jalan di sekitar kota. Setelah memeriksa situasi Central Plains City, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tanah suci seni bela diri yang pernah berkembang dan makmur telah menjadi kota yang sepi dan kosong. Sesaat kemudian, dia menopang tubuhnya yang kelelahan dan kembali ke Monarch Mansion. Monarch Mansion juga kosong. Hanya ada dua orang bijak suci dan ratusan penjaga yang berjaga. Ji Tianxing tidak kembali ke Istana Tianxing. Dia langsung pergi ke Istana Kekaisaran. Dia memasuki ruang rahasia Istana Kekaisaran. Dia akan menempatkan Master Istana di ruang rahasia untuk mengobati lukanya. Master Istana sudah bangun. Dia menggunakan transmisi suara rahasia untuk mengatakan kepadanya, Tianxing, tidak perlu merawat luka saya terlebih dahulu. Kami memiliki beberapa hal untuk dikatakan kepada Anda. Terima kasih.